Pemirsa atlet pelatnas SEA Games 2019 masih terkendala tempat dan peralatan untuk latihan karena belum memiliki hall sendiri. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat para atlet untuk menjadi yang terbaik pemirsa di pesta olahraga se-Asia Tenggara yang akan dikelar di Filipina. Semakin dekat dengan ajang SEA Games 2019, latihan Spartan dilakukan tim softball putra. Bertempat di lapangan softball kompleks Gelora Gung Karno, tim softball putra melahap setiap porsi yang diberikan tim pelatih. Tim softball putra menargetkan tembus ke babak final dan meraih prestasi tertinggi di SEA Games 2019 Filipina. Saingan terdekat datang dari tim tuan rumah Filipina. Semua lawan berat, karena semua tim mempersiapkan diri mungkin lebih panjang dari kita. Jadi kita harus menganggapnya semua lawan lebih berat. Apalagi Filipina ya sebagai tuan rumah dengan didukung penontonnya sendiri itu pasti jadi lawan berat. Meskipun baru berlatih secara optimal pada akhir Oktober lalu, tim softball putra optimis mampu unjuk gigi mengingat tim dihuni 70% muka lama yang sudah lama berlatih bersama. Softball terakhir dipertandingkan di SEA Games 2015 Singapura, di mana kala itu tim softball putra hanya meraih medali perak setelah di final dikalahkan tim Filipina. Dari Jakarta, Nur Ariadine, Ayus, melaporkan. Darbo Mirsa, MNC Group menjadi official broadcaster SEA Games 2019 di Filipina, Wilson. Anda bisa menyaksikan perjuangan atlet nasional Indonesia dalam mencapai prestasi tertinggi di kancah olahraga paling akbar di Asia Tenggara mulai 30 November hingga 11 Desember 2019 hanya di MNC Group. Betul sekali. Dan pemirsa usai jeda, Wilson, kita juga akan mengajak pemirsa untuk bermain dengan domba. Wah, seperti apa kira-kira serunya? Tetaplah bersama kami. Anggaran dana untuk kebutuhan masing-masing pelatnas SEA Games 2019 belum semua terpenuhi, meski pemerintah akan segera mencairkan tambahan anggaran dana kontingensi SEA Games 2019. Salah satunya cabang olahraga senam yang secara keseluruhan belum 100% terpenuhi. Namun bagian dari cabang olahraga senam, yaitu aerobik gimnastik, menyebutkan sejauh ini anggaran yang diberikan lancar. Pelatih aerobik gimnastik Lodi Lontoh menyatakan tidak ada kendala terkait dana yang diberikan, hanya saja masih kesulitan soal tempat berlatih. Hal serupa juga diakui atlet aerobik gimnastik Putra yang menyebutkan tempat latihan yang berpindah-pindah. Namun tidak menyurutkan semangat mereka mengharumkan nama Indonesia di SEA Games 2019. Untuk sementara mereka berlatih di Wisma Serbaguna Senayan tempat latihan patas Wushu, Gorben Hill hingga Ring Road Kelora Bung Karno. Ya kendala kita terutama sarana tempat latihan kita, kita pindah-pindah, akhirnya kita mendapatkan support dari PB Wushu, terima kasih buat PB Wushu. Tapi itu tidak menyurutkan kami untuk tidak berlatih, tapi kami tetap terus berlatih mengejar target kami di SEA Games nanti. Untuk anggaran, untuk saat ini kita lancar-lancar aja mbak, nggak ada kendala. Yang kita cuman kendala itu ya tempat latihan. Ya tapi karena anaknya semangatnya luar biasa dan pantang menyerah, itu yang membuat kita tetap semangat dan mereka juga tetap semangat untuk berlatih. Tidak ada halangan sih. Meski Enggan menyebutkan nominan anggaran yang diberikan, sang pelatih tidak memasalahkan hal tersebut. Tentunya harapan besar pelatnas aerobik gimnastik adalah agar Kemenpora dan pihak terkait bisa menyediakan tempat latihan terpusat. Dari Jakarta, Fena Malinda, Septian Bayu, INews, melaporkan.